Halo Halo my bro lagi kita di Pacific Accessories dan car audio hari ini kita ada project Innova Reborn disini kita banyak upgrade soal lampu ya untuk headlamp nya ini pakai Saber double ini yang SN900R jadi untuk headlamp nya kita akan double ya karena memang bisa dua untuk pakai projector nya di headlamp terus juga tambahan mini laser ya pakai SR1nano 2 set terus kita ada custom slim frame dan L frame nya juga untuk Saber sendiri ini yang versi terbaru juga ya untuk 900R ini harga enggak terlalu mahal terus untuk watt sudah 70 watt ya nah eh dan hasilnya bagus sih panjang dan lebar ya untuk cahayanya ya terus disini juga kita upgrade lagi stop lainnya ya ini yang nilai style warna smoke terus untuk stabilisernya belasaran original Thailand ya bukan yang barang-barang Cina terus ini juga ada GT Pro untuk kedampar ya untuk bukakan mesin jadi lebih enteng Oke disini juga ada tambahan ya disini kita ada akan pasang motor screen lipatnya karena yang tipe gini belum ada motor screen lipatnya jadi kita upgrade untuk motor screen lipatnya terus untuk suitenya kita pakai yang di seperti original ya di panel pintu nah dan yang ini kita PNP ya tidak ada potong kabel terus modulnya juga yang diternya pada saat kita kunci spionnya nutup padahal kita saat buka kunci spionnya kebuka nah ini yang kelebihan dari barang ini disini kita juga ada light producer ya ini ini upgrade headlamp nya pakai samper juga S90 ini dikaset terus juga ada custom DRL RGB di sebelah sana itu ada juga Fortuner ini pakai SF900 EVO untuk di headlamp sama mini lasernya pakai SN1 hero nah satu hero ini simpat ya Nah jadi emang eh tiap hari kita ada kerjaan aja untuk sabar yang emang produknya baik bagus dan dicari pastinya let's go kita lihat ya proses pemasangannya seperti apa selamat menikmati Halo my bro kita udah selesai ya untuk upgrade innova ini memang kita tukuh salam hari ya jadi kita bisa lihat langsung dari cahaya sabarnya nah ini untuk ke lemnya ini tadi ya pakai headlamp sabar SR900R double terus ini ada l-frame nya dan siling frame nya ya Nah untuk slim frame nya itu warna ungu ini pakai yang kamera kita setting nah foglamp ini pakai sabar SR800.3 sama mini laser SR1 Nano dua set ya ini untuk SR1 Nano nya ada di sini ya Oke kita langsung coba ya pertama hidupin Nano nah disini SR1 Nano nya untuk low beam nya kita ambil kuning ya Nah untuk cahayanya kalau Nano emang benar-benar padat ya kalau kalian lihat di sini ya kuningnya benar-benar pekat terang banget padatnya nih pokoknya kalau untuk warna kuningnya terus foglamp nah ini foglamp SR800.3 ya Nah untuk 800.3 ya warnanya warm white terus panjang ya kalau kalian lihat sampai ujung di tembok biru itu itu garisnya sampai untuk foglamp tuh sabar SR800.3 nah disitu pun kita enggak silau ya mobil ini ya jadi jarak dari sini ke sana beberapa meter ya 50 meter lewat ya 70 meter ada kali hampir ke ujung nah hidupin headlamp Hai nah ini double jadi semuanya hidup dari SR900 double sama foglamp 800.3 ya jadi dari sini sampai ujung tuh sampai Nova itu itu cahayanya masih padat tuh ditanjakan di tidur kelihatan ya itu cahayanya masih sangat padat ya dari sini ke situ tuh 50 meter lewat sudah Hai di situ cahayanya sangat padat ya jadi bukan bias cahayanya tapi benar-benar full cahayanya jadi tapi enggak ngilang ya kalau penyelam nah ini benar-benar full padat sampai ke ujung Hai Oke hai 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 yaudahlah nggak tahu lagi kemana-mana lagi cahayanya full banget Hai emang gila di sabar nih gila gila-gila gila-gila ya cakep benar ya jadi benar-benar full kalau kalian upgrade full sabar jadi kalau pada saat hujan jangan takut hujan lagi ya karena memang karakternya warm white jadi pada saat hujan enak banget mungkin kalau kalian pakai bilet-bilet warna putih kadang pas hujan terlalu jauh ya penurunannya tapi kalau pakai sabar enggak terlalu jauh untuk penurunan cahayanya pada saat hujan tapi hujan di asfal yang basah jangan di jalan-jalan coran gini pada saat asfal basah itu next dari headlamp-headlamp terus kita ke belakang Oke di belakang kita udah selesai juga pasang stop lamp ini yang BMW style tanpa terang lid Raman tolongin penaman welcome lagi hidup dulu ya kamu punya baru ya jadi lampusannya ikut running juga karena yang di bagian malam yang welcome lain nah disini juga lampusannya ikut welcome lain Oke rem oke lampusan wah padat ya lightnya kuningnya tebal juga nih nah disini juga kita udah selesai ya untuk pasang balance arm di belakang terus klakson juga udah udah selesai tadi pasal untuk project boot jumper juga untuk di kap mesin kita juga udah selesai pemasang aja oke oke bro ya kita udah selesai untuk upgrade Innova ini jadi kalau kalian punya Innova yang seperti ini mau upgrade yang sama sama atau enggak mobil-mobil lain kalian upgrade juga untuk lampu-lampu dan aksesorinya bisa hubungi marketing kita nomornya ada di bawah ini mau WhatsApp WhatsApp chatting dulu silahkan mau tanya-tanya dulu juga silahkan oke demikian ya untuk video kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe terima kasih sampai jumpa kemudian ya orang yang terima kasih baru aja beberapa terus